Intro Ya pemisah adanya pasar revitalisasi di RC Winangon ini mengharuskan untuk para pedagang untuk pindah ke pasar darurat dan tentunya ini memberikan dampak besar terhadap para pedagang pasar yang ada di RC Winangon khususnya untuk para pedagang pasar darurat karena menurutnya omset penjualan Saat ini pasar Junjang kecamatan RC Winangon, Keupatan Cerbon sedang melakukan revitalisasi Rencananya revitalisasi akan rampung hingga satu tahun lebih dan saat ini pengerjaannya sudah berjalan selama 8 bulan Dengan direvitalisasi, diharapkan keberadaan pasar Junjang bisa mendukung pemulihan ekonomi masyarakat khususnya para pedagang yang akan menempati kios yang lebih nyaman, aman, bersih, dan tertata Nantinya untuk harga sewa kios dimulai dari 16 sampai 18 juta per 20 tahun Dampak revitalisasi tersebut para pedagang pasar Junjang harus direlokasi sementara ke pasar darurat Meski demikian, salah seorang pedagang mengaku tidak merasa keberatan harus direlokasi ke pasar darurat Meskipun mengalami penurunan omset yang signifikan Bagi pedagang, yang terpenting ia bisa tetap berjualan dan mencari nafkah untuk keluarga Ya kalau bicara terdampak sih terdampak Cuman kan ini kan solusi yang terbaik Iya, karena ini lagi ada? Iya, lagi ada pembangunan Kalau untuk omset berarti menurun, Pak? Omset memang menurun Tapi yang penting kan bisa jualan, Kak Harapan saya inginnya cepat-cepat teraksanalah pembangunan Supaya biar bisa nyaman dagang Nanti para konsumen juga merasakan aman, Pak Kalau orang di sini tidak ada pedagang, nyaman kan Masuk semua Pedagang berharap supaya pembangunan pasar cepat selesai Supaya pedagang bisa menempatinya dengan nyaman Dan bisa meningkatkan hasil penjualan Dengan adanya pasar yang lebih representatif Eva Aziza, RCTV, Corobon Terima kasih telah menonton